Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keupatan Cirebon menjemput bola dengan melakukan perekaman sekaligus pencetakan KTP elektronik di rumah sakit. Seorang pasien berusia 75 tahun asal Plumbon, hidup seorang diri dan tidak memiliki data kependudukan yang sah. Kepala dan petugas di Sukcapil langsung mendatangi Nenek Sundari yang tengah dirawat karena sakit. Nenek Sundari melakukan perekaman EKTP secara langsung di atas tempat tidur rumah sakit. Pembuatan KTP elektronik ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu Nenek Sundari agar bisa mendapatkan dan mengakses layanan kesehatan sebagai masyarakat kurang mampu. Usia 75 tahun di mana hidupnya sendiri tapi belum mempunyai identitas baik KTP maupun kartu keluarga. Beliau sekarang ada di rumah sakit karena memang dalam kondisi juga sakit. Ini dari usia 75 tahun, Ibu Sundari, daerah dari Plumbon. Kami dapat laporan dari masyarakat beliau belum memiliki administrasi kependudukan. Melalui layanan jemput bola seperti ini, di Sukcapil, Keupatan Cirebon berharap bisa menghadirkan layanan prima kepada masyarakat. Serta masyarakat bisa mendapatkan hak dan memiliki data kependudukan sebagai warga negara. Muhammad Solihin, RCTV, Cerubon.